PT Pertamina Persero menambah stok gas LPG hingga 4% dari kebutuhan LPG rata-rata harian. Hal itu guna mengantisipasi kebutuhan yang meningkat selama bulan Ramadan. Vice President Gas Domestic Pertamina Kusnendar mengatakan jumlah itu mengacu pada penambahan stok gas LPG menjelang Ramadan. Maksud kami menjelang Ramadan tahun lalu. Tahun lalu Pertamina meningkatkan pasokan gas LPG hingga 2,7%. Pertamina memprediksi lonjakan yang lebih tinggi terjadi sepekan sebelum lebaran. Kenaikan itu diprediksi bisa mencapai 17% dari konsumsi gas LPG sehari-hari. Untuk tahun ini kita siapkan sampai 4%. Jadi kita kasih tolerans untuk persiapan tersebut melebih dari yang sudah-sudah. Kalau tahun lalu itu sekitar 2,7% tahun yang lalu. Kemudian untuk peaknya, peaknya itu kurang lebih 17%. Jadi memang kalau LPG tidak seperti peaknya, tidak seperti BBM ya sampai 9% khususnya bersebut-sebut pertamat ataupun pertamat khususnya yang sampai peaknya sampai tinggi. Tapi kalau LPG ini dari tahun ke tahun itu biasanya peaknya 13% tapi untuk tahun 2018 ini kita antisipasi pada sekitar hampir satu minggu sebelum lebaran. Ini kurang lebih average adalah 17%. Terima kasih telah menonton!